Jadi saudara, saya juga udah izin sama kawin ya Untuk bersaksi di tempat ini Apa yang saya alami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Sebentar saya minta tolong Jeremy Jeremy, tolong ambil Itu kertas yang di tas Yang di depan, paling depan Ini Jeremy ini keponakan saya, dia nganterin saya Kalau saya pelayanan kemanapun Oke, thank you Ya, sambil menunggu hamba Tuhan yang akan berkotba di tempat ini Jadi saya kesaksian lebih dahulu Jadi seperti ini saudara, mungkin bapak ibu saudara sudah pernah mendengar kesaksian saya di Youtube Atau di Facebook, atau di Instagram saya Tapi mungkin ada juga yang belum pernah mendengar Jadi Banyak hal yang saya alami bersama dengan Tuhan Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dan hidup saya juga diubahkan Di dalam Tuhan Itu tepatnya ketika saya didiagnosa mengalami sakit Leokimia, atau sebut kanker darah Dan saya mengalami didiagnosa leokimia itu Pada tanggal 8 Juli tahun 2022 Saya tidak menyangka akan mengalami sakit penyakit seperti ini Karena saya percaya setiap itu juga tidak menginginkan penyakit seperti ini Karena sangat mengerikan Jadi awal gejala waktu pas saya sebelum didiagnosa Itu kanan kaki kiri saya Itu biru-biru semua saudara Jadi seperti kayak orang kebentur, tapi tidak kebentur Itu selama satu bulan, tepatnya di bulan Mei Akhirnya saya mengambil satu keputusan Ambil periksa darah Waktu itu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Tanggerang Dan dari hasil lab darah itu Lab darah pertama Ditunjukkan bahwa lekosid saya itu, sel darah putih saya Itu trauma tinggi Dan mengindikasikan Mengarah ke leokimia, atau kanker darah Akhirnya waktu pas saya mengambil darah kedua lagi Tepatnya di tanggal 8 Juli Dan hasilnya keluar Saat itu juga Saya didiagnosa leokimia, atau kanker darah Tapi waktu pada saat itu Belum ditentukan jenisnya Karena kalau kanker darah itu beda dengan kanker yang ada Seperti kanker mata, atau otak, atau lain-lainnya Itu kan ada stadiumnya Kalau kanker darah itu jenis Jadi ada tiga jenis dalam kanker darah itu AML, Acute Myloid Leokimia ALL, Acute Lymphosid Leokimia Dan terakhir CML, Chronic Myloid Leokimia Dan akhirnya Karena di kota Tanggerang tidak ada ahli onkologi Atau bagian darah Akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais Yaitu Rumah Sakit Kanker Nasional Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya Dan akhirnya saya dirujuk ke sana Tepatnya pada tanggal 28 Juli Saya mulai melakukan pemeriksaan Ke Rumah Sakit Darmais Ke Rumah Sakit Darmais Dan akhirnya pada tanggal 2 Agustus Saya ambil tes darah lagi Yang ketiga Dan itu menunjukkan bahwa Saya menghidap kanker darah jenisnya CML Atau Chronic Myloid Leokimia Dan penyakit ini sangat langka Sangat berbahaya Dan sangat jarang ya Di Indonesia bahkan di dunia Itu hanya dari presentasinya itu kecil sekali Mungkin dalam setahun itu bisa Satu atau lima orang lah gitu yang Mengalami penyakit seperti ini Dan akhirnya Setelah tanggal 2 Agustus itu Saya kembali lagi Ke RS Darmais Pada tanggal 30 Agustus Saya melakukan pemeriksaan selanjutnya Dan waktu di pemeriksaan selanjutnya Saya tidak menyangka Saya pikir saya akan pulang kembali ke rumah Ternyata saya ditahan oleh pihak rumah sakit Karena saya diambil darah lagi Dan lekosid saya itu luar biasa Saya disebut hiperlekosid juga Jadi lekosid saya itu sampai 580 ribu Jadi 5 kali di atas manusia normal Jadi kalau sudah lekosid segitu Itu bisa langsung mati seketika Maksudnya sudden death Kalau istilah kedokterannya Jadi tiba-tiba Pingsan Catuh Strok Ninggal Dan makanya sebelum Saya dibawa ke RS Darmais Bulan Juli dan Agustus Itu saya masih tetap pelayanan Saya kesini juga Keliling juga Pakai bau oksigen ada fotonya Bisa ditayangkan Nah ini waktu saya di Jakarta ini Kenapa saya pakai oksigen? Karena saturasi darah saya itu Tidak normal gitu Jadi up and down Jadi kalau saya berdiri ini Sempoyongan Sempoyongan gitu kan Nah terus akhirnya Dengan berjalannya waktu Di bulan Agustus itu Saya ditahan oleh pihak RS Dan saya dibawa masuk ke IGD Ruang IGD Instalasi Gawat Darurat Dan waktu pas sebelum masuk ke ruang IGD Saya berdoa sama Tuhan Saya minta sama Tuhan Saya gak minta kesembuhan Saya minta dua hal lain sama Tuhan Yang pertama Saya minta Tuhan Tolong jangan bikin kepala saya pusing Yang pertama Yang kedua Jangan bikin saya mual Karena saya tahu Kalau di IGD Apalagi itu rumah sakit kanker ya Itu semuanya sangat krodit gitu loh Sangat krodit Tidak seperti rumah sakit biasanya gitu Ya mereka tuh semua istilahnya Udah penyakit yang di ujung tanduk Ibaratnya tinggal nunggu Mati atau mujizat lah Itu aja Seperti itu Dan benar waktu pas pintu IGD dibuka Saya udah pake kursi roda gitu kan Tadinya mau jalan Gak boleh sama suster Masuk saya disitu Buka pintu Masuk Saya udah mendengar Wah jeritan orang semuanya itu Semuanya sakit kanker gitu kan Dengan berbagai macam jenis gitu loh Ya mereka menyebut nama Tuhan Mereka masing-masing gitu Sampai dikasih penkiller pun Sama dokter Akhirnya meninggal Bahkan yang disamping saya Meninggal gitu loh Meninggal Banyak yang meninggal gitu Saya diizinkan Tuhan untuk Melalui lembah kekelaman ini Saya diizinkan Tuhan untuk melihat Bahkan mengalami kematian gitu Supaya kenapa Menunjukkan membuktikan kuasanya itu nyata Dahulu sekarang Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus kita Tuhan kita sempat tidak berubah Amin Kuasanya tetap sama Dan saya mengalami itu saudara Akhirnya saya masuk Ke IGD Ya dengan penuh keberanian Keberanian dari Tuhan ya Kalau jujur Kalau secara manusia Saya takut juga gitu Tapi karena Tuhan yang kasih keberanian Saya berani gitu kan Nah akhirnya saya masuk ke IGD Dirawat di situ Pertama Dan akhirnya Pada tanggal 31 Agustus Itu saya di tes covid Di tes covid Dan tanpa disangka-sangka Saya Kena coronavirus juga Jadi Sudah hiperlecosid Leokimia Tambah covid gitu kan Itu Krodit Makin tambah krodit gitu kan Saya Sempat berpikir Aduh gimana Tuhan Ujungnya gimana saya gitu kan Sempat ya agak khawatir Tapi saya percaya Akan janji Tuhan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Perbuatan tangannya gitu loh Tuhan gak akan pernah ninggalin saya Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan Saudara kita Kita semua Amin Nah akhirnya Waktu pada tanggal 1 September Saya dipindahkan Ke ruang ICU Itu tanggal Tanggal 1 September Jam 1 pagi Saya dimasukin ke dalam zona merah Ruangannya sebesar ini Kurang lebih ya Di samping kanan kiri saya itu semua tempat tidur kosong Itu hanya Ada saya seorang diri disitu Sepi sekali Tidak ada siapa-siapa Tidak ada kehidupan Gitu ya Terus ada alat-alat kedokteran Terus ada juga Toilet disitu Itu kalau malam itu Cukup menyeramkan Saudara-saudara Horor gitu Sampai pintu itu bisa bunyi sendiri loh Itu bener-beneran itu Gak bohong gitu Dan terus akhirnya Waktu pas tanggal 1 Pagi-pagi harinya Jam 7 pagi Itu saya dipindahkan ke ICU Dipindahkan ke ICU Nah sebelum dipindahkan ke ICU Saya nanya ke suster Suster saya dimasukin ke ruang apa Kemarin malam itu Itu ruang zona merah Ruang isolasi Disitu semuanya yang COVID meninggal Katanya Waduh COVID semua meninggal Jadi cuma saya yang hidup disitu Karena Setiap orang yang keluar dari situ Mereka udah pake ventilator Ventilator ya Untuk bantuan-bantuan Itu dimasukin ke paru-paru Terus mereka makannya Bukan seperti kayak kita Jadi pake sonde namanya Di hidung Cairan gitu Saya Puji Tuhan Makan normal Seperti orang biasa Ya makan biasa gitu loh Gak pake sonde Gak pake ventilator Cuma pake oksigen Kadang saya juga selesai lepas gitu Sampai dokter pun juga kaget ini Kok ini orang Sakit tapi Napsu makannya tinggi sekali Saya udah minta sama Tuhan Jangan bikin saya mual gitu Jadi Biar imunnya cepat naik gitu kan Dan udah akhirnya saya dipindahkan ke Ruang ICU Tanggal apa 1 September Dengan berjalannya waktu Dan akhirnya Tuhan izinkan saya Saya mengalami masa kritis Waktu di ruang ICU Itu tepatnya tanggal Hari Sabtu ya Tanggal 3 September Itu Saya kan di infus nih Di tangan Ya karena Lekosid saya tinggi Jadi ada Namanya Redeemer atau Pembekuan darah Di Di Vena saya Nah Karena agak telat Cabutnya Akhirnya ada penggumpulan darah Tangan saya itu Kaku Beku Dingin Biru-biru Nah ada fotonya Ini waktu pas Transfusi darah Ini masih di Ruang IGD Nah selanjutnya itu ada foto yang Tangan saya Habis ini Nah itu tangan saya itu Itu tangan saya udah hancur semua Venanya Dari sini sampai ke sini Dan sakitnya Itu luar biasa Tangan saya udah kayak mau putus Kayak mau meledak gitu loh Kayak mau pecah gitu kan Nah akhirnya Pas dicabut Saya minta sama Susur Tolong dikasih Painkiller Dikasih dosis 1 Gak mempan Dosis 2 Tidak mempan Dikasih morfin Makin tambah sakit Akhirnya saya berdoa sama Tuhan Tuhan tanggal Pas hari minggunya tuh ya Hari minggunya Di minggu malam Menuju ke hari Senin Saya berdoa sama Tuhan Tuhan kalau memang ini Waktunya saya harus Kembali kepadamu Saya ikut Asalkan Saya bersama Tuhan Yesus Tapi kalau Belum waktunya Izinkan saya sembuh Dan pulis Seperti Sedemikian kala Gitu Saya berdoa seperti itu Apakah Tuhan jawab Enggak Tetap aja tangan saya Masih sakit gitu Tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah Meninggalkan saya Dan akhirnya Pas jam Setengah Tiga pagi Itu puncak-puncaknya Sudah sangat-sangat Seramat sakit Akhirnya saya voice note Keluarga Minta tolong doakan Jam setengah lima Saya udah gemeteran Udah demam Mati setengah Gitu kan Akhirnya saya gak sadar Dan saya Entah tertidur Atau apa Saya juga kurang tahu Gitu kan Antara di dua alam lah Udah gitu kan Dan akhirnya Kurang lebih sekitar jam tujuh Ya Waktu pas hari Senenek itu Saya dibangunin sama suster Gitu kan Dibangun sama suster Gue pikir saya udah gak Gak ada di bumi Ternyata masih Di ICU gitu kan Gue pikir udah dibawa Tuhan Gitu kan Nah terus gak lama Dokter Erik dateng Dokter Erik dateng Dibilang Nanti jam setengah delapan malam Kita akan melakukan tindakan Namanya CVC CVC itu Central Venacatheter Jadi Dada saya ditusuk Ada fotonya Dada saya ditusuk Tembus Nah itu Tembus sampai ke jantung Nah itu rasanya Saudara Sakit Sakit banget Gitu kan Jadi obat Karena saya udah gak bisa Terima infusan dari Tangan kanan-tangan kiri Mau gak mau ya Saya Infus masuk lewat situ Jadi itu dipersiapkan Untuk kemoterapi Juga Sempat saya ngalamin Pendarahan Waktu jam setengah 12 malam Dokternya dateng Diperbaiki perbannya Jaya-jaya diperbaiki Dan akhirnya Udah tidak pendarahan lagi Dan kemudian pada Waktu hari Senin Itu tanggal 5 September Tanggal 5 September ya Itu sudah Dilaksanakan Dan Di hari selasanya Tanggal 6 September Tuhan menyatakan Dirinya Terus selama ini Tuhan mana? Ya enggak Tuhan ada disitu Tapi dia menyatakan Kuasanya Dan saya mengalaminya Tepatnya tanggal 6 September Waktu itu saya bangun Sekitar jam setengah 6 Kalau enggak salah Saya enggak lagi dalam Posisi doa gitu Tiba-tiba itu Seperti kaedah yang masuk Saya ngerasain itu Memang hadirat Tuhan Luar biasa pekat Saya enggak bisa lihat Wajah Tuhan Yesus gitu Tapi saya kenal Siapa dia Karena selalu panggil saya Itu nak Dari 22 tahun yang lalu Pertama sekali Saya bertemu dengan dia Dia datang Saya tiba-tiba menangis Seperti kayak anak kecil Wah meraung-raung gitu kan Sampai dokter suster Ngeliatin Kisah kesakitan luar biasa Padahal sih enggak Memang tangan saya sakit gitu kan Saya nangis 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 Terus Tuhan Yesus bilang gini Ke saya Berserah nak Aku yang bekerja bagimu Aku tidak meninggalkanmu Aku akan pakai kamu Menjadi saksiku yang hidup Bagi banyak orang Aku yang akan melengkapimu Wah Tuhan Yesus bilang kayak gitu Makin tambah nangis saya gitu kan Akhirnya saya mulai menenangkan diri Kurang lebih sampai jam Jam 8 Nah Di keesokan harinya Itu tanggal 7 September Akhirnya saya melakukan pre-maksaan lagi Yaitu tes covid dan Ambil darah untuk Apa namanya Lekosidnya Dan mujizat Tuhan terjadi Hari Selasa Tuhan Yesus datang kan Rabu terjadi mujizat Lekosid saya yang tadinya 580 ribu Di hari Rabu langsung turun Jadi 71 ribu Dan itu normal Dan kedua Covid saya sudah Negatif Nah tinggal liukimia saja Liukimia saya yang Yang apa yang Masih dalam proses Saya percaya Tuhan kerja Tidak setengah-setengah Dia akan terus menyatakan kemuliaannya Saya dapetin Ayat firman Tuhan yang terkenal Dari Masmur 234 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Kalau sebagian dalam bahasa Inggris Saya dibilang True I walk through the valley of the shadow of the dead Jadi Kita tidak tinggal dalam lembah kekelaman Tetapi kita hanya Melewati aja Bersama siapa? Bersama dengan Tuhan Yesus tentunya Ya Jadi kalau Bapak Ibu Saudara Mengalami kesulitan Sakit, penyakit Apapun dalam hidup ini Jangan takut Jangan andalkan diri kita sendiri Jangan andalkan kekuatan kita Tapi andalkan Tuhan Yesus Kristus Karena Dia Allah kita yang hidup Amin Dan saya percaya Tuhan Ijinkan yang terjadi di hidup saya Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Atas semua orang Nah akhirnya Waktu pas tanggal 7 tadi Besoknya tanggal 8 September Saya melakukan tindakan Apa? Pemeriksaan selanjutnya Itu namanya BMP BMP itu Bormeo ya Jadi sum-sum tulang belakang Itu ada fotonya Saya lagi duduk Nah itu Itu jam setengah 2 Hari Kamis Waktu itu saya diambil Ditusuk sini Apa? Sum-sum tulang belakang saya Diambil juga tulangnya Pake spatula Dan itu rasanya ngilu banget Saudara Dari ujung ke ujung Udah ngilunya bukan main Tapi memang itu Tujuannya apa? Itu untuk Dalam istilah kedokteran Untuk diteguhkan lagi Jadi Jangan sampai itu Dokter salah ngasih obat Dosisnya Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu rendah Jadi harus tepat Dosis itu yang ada di dada itu Jadi dicabut Pada tanggal 10 Jadi saya hanya dikasih Obat kemoterapi oral Jadi tablet yang diminum Sampai sekarang saya minum Bahkan saya bawa Nanti saya minum itu jam 6 Setelah 7 lah saya minum Nah seperti itu Puji nama Tuhan Sempat waktu itu juga saya Masuk rumah sakit lagi Dan Saya juga pernah di jadwal disini ya Bahwa gini ya Sampai gak bisa hadir Karena saya Kaki saya dua-duanya nih Bengkak gitu Karena sempat Lekositnya agak sedikit naik lagi gitu Dan tapi Lagi-lagi Tuhan menyatakan mujizatnya Saya 11 hari ada di rumah sakit Tuhan datang lagi Waktu pas di rumah sakit Dia bilang gini Semua sudah aku selesaikan Di atas kayu salib Jangan takut nak Terus dia bilang gini Bangkitlah Pandang sekelilingmu Berjalanlah Nah itu Saya lewat mimpi Hanya lewat mimpi Jadi suara Tuhan lewat mimpi Pas saya terbangun Jam 2 pagi Saya mulai melangkah dengan iman Saya berjalan Pegangan Tiang impus itu saya berjalan Di kamar rumah sakit itu Dan saya percaya itu kekuatan daripada Tuhan Padahal kaki saya itu masih bengkak parah Dua-duanya Dan puji nama Tuhan Saat ini saya sudah bisa berjalan Walaupun saya masih pakai tongkat satuin Untuk jaga-jaga aja Dan Tuhan terus pulihkan saya Doakan saudara Untuk leokimia saya Saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya Nanti tanggal 7 Desember Saya akan melakukan pemeriksaan ulang lagi Ambil darah lagi Bertemu dokter lagi Untuk melihat apakah Leokimia ini sudah bersih Atau belum Atau gimana gitu Tapi memang kalau secara Badan yang saya rasakan sekarang Jauh lebih baik Dibandingin sebelumnya Dan seperti ini semua karena anugerah Tuhan Amin Penyertaan Tuhan sempurna Buat step hidupan kita Sekali lagi jangan takut Dalam menghadapi Apapun yang terjadi dalam hidup kita Tuhan Tetap pegang kendali Dalam hidupan kita Amin Berikan tepuk tangan Bagi kemulia bagi Tuhan Tuhan Yesus Allah kita Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton